Terima kasih ya, maaf. Nah Azam, gimana kabar ya, teh? Masa ada di dalam, ada di ini. Ada di mobil. Awas, awas, awas. Terima kasih. Isu gugatan ceraikan Sule tiba-tiba menyeruak, jawaban Natalie Holzer malah bikin curiga. Hai sahabat insert artis tercinta, sebelum kalian menonton video ini hingga habis, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe supaya tak ketinggalan info-info menarik dari channel ini. Selamat menonton pernikahan Sule dan Natalie Holzer mendadak dikabarkan tengah berada di ujung tanduk, entah dari mana asalnya, muncul rumor yang mengatakan bahwa Natalie akan menceraikan Sule. Saat dikonfirmasi langsung oleh tim Walker-Ren, Natalie Holzer memberikan respons seadanya, perempuan berdarah Belanda itu mengaku belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh terkait isu tersebut. Maaf ya, aku belum bisa ngomong dulu ya teman-teman, pokoknya doain aja yang terbaik, jawab Natalie singkat saat ditemui di bilangan Mampang, Jakarta Selatan. Tak ayal jawaban acuh-ta'acuh Natalie itu membuat netizen berspekulasi miring. Mereka berpikir jika memang hubungan mereka baik-baik saja, maka bukan menjadi hal sulit untuk Natalie mengungkapkannya. Natalie Holzer pun tampak terburu-buru meninggalkan awak media menuju mobilnya. Lagi-lagi, ia menjawab singkat saat ditanya alasan kini jadi semakin rajin warawiri di layar kaca televisi. Natalie menjelaskan, jika alasannya sibuk mengambil job syuting, karena untuk memenuhi kebutuhan putra semata wayangnya, Bebi Azam, ia pun saat ditanya apakah Sule tak lagi menafkahinya sampai ia harus sibuk syuting. Natalie enggan memberikan jawaban. Tanya yang di sana ya amas, tutur Natalie Holzer, mengejutkannya lagi, Natalie Holzer tak segan membawa Bebi Azam saat ia tengah sibuk syuting. Terkadang tak dibawa ke lokasi syuting, Azam dititipkan di dalam mobil bersama kerabatnya, terima kasih doanya ya teman-teman, kondisi Azam, sehat, ada nih di mobil, pungkas Natalie seraya meninggalkan kerumbunan awak media. Sementara itu, belum lama ini pernyataan lawas Sule kembali disorot, yang mengatakan bahwa dirinya menjadikan kebahagiaan anak-anaknya sebagai prioritas. Ya anak-anak nomor satu, saya lebih ke kebahagiaan anak-anak yang saya dahulukan, ujar Sule, mereka punya pasangan bahagia ya saya bahagia, ya mereka juga gak bisa nyuruh-nyuruh saya punya pasangan, perjalanan hidup itu tidak ada yang tahu, artinya jalanin aja, masih banyak tugas-tugas saya untuk anak-anak saya, ujarnya. Wah gimana nih pendapat sahabat insert artis semua, tinggalkan pesan kalian di kolom komentar ya, terima kasih sudah menonton, bye-bye. sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!